CNN Indonesia Breaking News Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan 7703 bertabrakan dengan pesawat lain di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat akan take off, pesawat Batik Air bertabrakan dengan pesawat lain dan terbakar di bagian sayapnya. Berikut adalah rekaman video amatir yang ada di Youtube dengan akaun EP Tisen. Terima kasih. 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 pengsiur, cerita, kita juga langsung dikasih tahu kalau akan ada istilahnya clearance untuk landasan pacu. Untuk itu kita harus menunggu sekitar paling cepat satu jam. Bagaimana dengan aktivitas di Bandara Halim Perdana Kusuma sekarang? Apakah semua aktivitas penerbangan telah dihentikan? Betul. Landasan pacu ditutup sementara, demikian juga otomatis bandaranya juga ditutup sementara sampai landasan pacunya siap untuk digunakan. Kondisi di ruang tunggu sendiri saat ini semua penumpang menunggu dengan sangat teratur, melakukan aktivitas yang sangat biasa seperti di ruang tunggu, tidak ada berkerumun atau melihat ke arah landasan dengan berlebihan. Jadi semua terkontrol dengan baik sih Mbak, mungkin karena informasi yang disampaikan dengan cepat. Ya Mbak, dengan terbakarnya pesawat Batik R di sana, apakah ada pesawat di sekitarnya yang mengalami kerusakan? Belum ada kejala ke situ. Yang istilahnya kalimat terbakar yang saat ini ada di media masa maupun di ini sebenarnya tidak terbakar. Yang seperti mungkin orang ketika mendengar itu seolah-olah pesawatnya terbakar semuanya gitu ya. Kalau dari sini, dari ruang tunggu ke atas melihat ke pesawat, tidak ada kobaran api dan lain sebagainya, ataupun percikan api tidak terlihat ya, tidak ada ada. Tidak tahu kalau di dalam tapi yang jelas tidak ada tanda-tanda kebakaran, seperti kalau orang bicara ada kebakaran gitu, tidak ada ya. Gitu Mbak. Ya Fanta, terima kasih sekali atas waktunya di WorldNow CNN Indonesia. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.